Jangan lupa like, share dan subscribe ya Sekarang yang merupakan garis ulama Dalam konteks bernegara itu apa Ini kalau ngomong Yang kaitannya ulama dengan negara Dalam konteks negara yang kayak dinika atau enggak nika Itu apa Ini kepacian repot Misalnya begini Kita punya Ambon Punya Maluku Kita punya NTT Ketika dipaksakan dulu piagam Jakarta yang memaksakan Syariat Islam, tentu mereka akan menantang Keluar dari Indonesia NTT dan Ambon Nirian Jaya Yang kayak begitu itu Tidak Fatma nya ulama, itu sudah masalah Bernegara Misalnya Indonesia memaksakan Penerapan syariat Islam Syariat Islam yang mana Kalau syariat Islam formal Mungkin kita akan mengatakan sebaiknya Diterapkan syariat Islam Tapi termasuk syariat Islam adalah Menjaga peluang dakwah Ini catat Dan saya siap ketemu Allah dengan pendapat ini Bukan berarti saya terus pluralism Atau pakai teori-teori modern Tidak Saya pakai teori ulama Saya tidak pakai teori modern Catat ini Saya tidak pakai teori modern Pakai teorinya ulama Termasuk syariat adalah Menjaga peluang dakwah Bayangkan kalau dipaksakan Syariat Islam Kemudian NTT keluar dari Indonesia Ambon Kemungkinan kita dakwah di Ambon Malah tidak ada Juga kemungkinan Islamisasi di NTT Malah tidak ada Karena sudah keluar dari Indonesia Saham ya Mulai dulu Wali song Ambil maling ya apa Ambil tukang jino ya apa Ambil tukang jadu ya apa Itu bukan berarti mereka Tidak bisa membedakan hak dan batil Dengan di API Masih ada peluang komunikasi Dan dengan ada peluang komunikasi Ada peluang dakwah Ada peluang pebenar Pebenar Sama Dengan utuhnya NKRI NTT Bagian dari Indonesia Saya bisa KIAI RAPAKYI Berhubungan Berhubungan NTT Benda sih Ya Lohan jauh kulau Yang bodoh Disirahkan Anggota Ini raja-jaja KIAI Provinsi Ini suan kulau Ngajak Pangjang Ya Waktu kulau Mungguan Yang sarang KIAI RAPAKYI KIAI Provinsi Jadi Suan kulau Suan Maksabat Bareng Sinten Pangjang Sani Kumpun Gayayasan Gaya sekolah tinggi Jadi rektor Saya gede Wadah Kota Hurup Borah Yara Rok Musa Hurup Ngadir Bik Kula 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 Bodoh Bodoh Saya Bakas Sani Pak Pangdam Ketika Ada kerusuhan Di sana Mesti Toko Agama Diudang Diudang Pangdam Dan ini Termasuk Mewakili Toko Provinsi Level Artinya Logika Masihat Kita Kalau Kita Memaksakan Syariat Islam Formal Malah NTT Lepas Itu Kan Berarti Tidak Ada Kesempatan Tidak 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 Lepas Kita Bukan Berarti Tidak Ingin Dak Wakan Tetap Ingin Dab 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 Semua Sejarah Wali Songo Itu Sama Orang Nakal Kan Dab Tidak Bagaimana Biografi Itu Dari Dika Terjadi Terkenal Kacaran Basingan 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 Tidak Sungkan Ramai Dab Dab Basingan Toba Gwangan Toba Nanti Toba Senyum Nanti Toba Artinya Apa Saat Kita Ekstrim Atas Namah Khatgen Bad Malah Lari toh teori itu yang diakui Quran walaupun tafadun kholi dan kholpi lanfadu min kholi, toh teori itu juga tidak jauh-jauh dari aturan Islam meskipun kita juga punya teori yang lain, karena ini tidak selamanya berjalan lancar kadang saya kancaran nonakal, saya tidak rakal senang kancaran nonakal, saya tidak tahu senang selingkuh, saya senang sebab itu saya keben, saya keben saya keben, saya keben nyatanya kribumisasi kadang ya kacut nah, kalau kancaran-kancaran kalau kadang ternakali orang anugus, kadang kacutnya kacut yang kacut malah jadi roper dari pertama saya mulai kacutnya, saya nyanyi orang yang berbeban, malah mirisan artinya kan metode apapun kan tidak semuanya jalan lancar, tapi kita atas nama manhat, metode kita seluas mungkin punya wajah kita punya banyak pilih pilih ini disebut istilah kula'imah tetap nama roh makanya yang kamu maksud dengan syariat islam itu apa? kalau sering bilang ya itu misalnya ditetapkan undang-undang setiap syariat islam kenapa kita ngemis ke negara nunggu diundangkan kapan kita mandiri sebagai ulama kalau setiap syariat islam nunggu diundangkan sebelum diundangkan negara kita sama ulama selalu misalnya sebelum ada badan narkoba sebelum ada undang-undang misalnya tentang kawin perkawinan kalau diundangkan kawin mesti boleh wali kalau orang tanggane kawin juga boleh isahid juga boleh wali kenapa setiap syariat islam kita ngemis ke negara dulu ketika bubaran Ahmadiyah juga kita ngemis ke negara tanpa itu pun kita sebagai ulama tetap nunggu diundangkan Ahmadiyah misalnya tokoh Ahmadiyah kalau menarik di bangku saya ini kawin lomondi bagi yang ikon kawin kali-kali nyalakan awal di barang menangkala lomongan bagaimana mungkin kita jawab kita menunjukkan kita menunjukkan ketika orang lari dari aliran apa kamu kan nanti sisa pengirahan itu melalui berkara berkara popo paham ya ini masalah makanya kalau balik ini malin syariat islam itu komplit termasuk aturan hak dan batil tapi juga aturan dak dakwah makanya kalau terima kasih sama ulama-ulama sekarang itu sekarang ada rumus ada fikhul ahkam fikh yang menentukan hukum ini haram ini halal ini mudah tapi juga ada fikhul dakwah dimana dalam sebuah proses diperlukan satu toleransi jenis apa fikhul dakwah dan itu penting kita kaji karena dalam sejarah makiyah juga begitu dalam sejarah apa makiyah ketika periode Mekah zina itu tidak pernah halal kamu catat zina itu tidak pernah halal malin juga tidak pernah halal tapi ada periode 13 tahun dimana nabi tidak sering ngomong haramnya zina juga tidak ada hukuman bagi besi artinya apa tidak mendesak untuk membicarakan urusan zina urusan maling karena yang mendesak saat itu urusan tau misalnya kamu dakwah di NTT tentu yang penting umat diajak ke logika bahwa taukit itu lebih benar ketimbang Trinitas ya hanya begitu saja kamu tidak mungkin langsung masuk ke urusan zina maling gentuh dan sebagainya atas kritik sunnah proses dalam sunnah itu juga penting tahapan-tahapan dalam proses tidak tidak nah fatawa ulama termasuk fatawa yang begini-begini ini makanya dalam semua sejarah wali ini catat mesti ada ulama formal ada ulama yang normal bisa ada ulama yang pro syariat kayak sunnah kudus selawasnya rata-rata misalnya nanti joko kok nanti joko pokoknya orang islam benar malah ini penggemar yang nyugjo-nyugjo termasuk rawsa sholat dari sholat mbak kali hatinya besok sholat wala kan umboyo lali sholat tiga klaten joko joko sunnah kudus kabir selawasnya rata-rata ya tapi bagaimanapun bagaimana mendakwai orang islam kawasan jokja klaten solo gorongannya tinggir kalau tiga model kali joko nyatanya ya tetap saya ke islam birang-birang sing sholat ya bisa ke paham ya itu dulu masalah betul sunnah kudus kieifek ya bahkan ulo untuk cerita dari lesan ke lesan dari para kieifek sunnah kali joko selalu tukaran terus supaya sunnah nuliyakin ke sisi tak api bawih dakwa nganggu macan tenggel kenapa ini wayang apa tenggel wayang tenggel bentuknya bisik uang kayak patung haram gaman suara-suara tiba-tiba nganggu nyawa barang gara-gara akhirnya tukaran kali joko sadar itu metode efektif walhasil akhirnya disewana kieifek sepuh-sepuh jaman itu sunnah kudus sunnah sampai terus disenang ya saya sedangkan wayang kulit bergobong gepeng rauh ya tetap ada wayang tapi kulit artinya ya gepeng artinya kan gaug karena rauh itu kan rauh kalau ngekeinyo itu setengah-tengah rauh yang sudah ngekali joko muni sehagat itu lima muni sehagat sehagat muni kalimat sehagat itu lima muni kalimat sosgo sangking jawanisasi apa misal jadi ini yakin putih kusunat ya nganggu ini orang-orang terus kb foto wali song putih kecuali kali joko dari di babi hontok apa itu semua yang itu bapak bapak kalau joko itu semua kalau nanti di buru tiang-tiang gara-gara terkenalnya bapak di warisan di babi hontok semua ini warisan keluar itu tamu yang kata gue ke babi di sini kembali jaman enak muntak jol gue ngopi ya mau kekos barang api jol gue ngopi ya ngosin aku terserah puluh mau ngeyawang 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 mulai dulu apu yazid al-jus sowin juga begitu mesti ada ulama yang di kampung-kampung sama enggak cerita nih ya biar ulama syariat enggak terlalu ekstrim zaman sayyidina Umar jadi khalifah khalifah resmi khalifah resmi yang ditunjuk para sohabat dan saat itu belum banyak konflik belum banyak itu sayyidina Umar mendapat amanah dari Rasulullah s.a.w. umar saya punya umat dia adalah orang terbaik di zamannya saya punya umat dia adalah orang terbaik di zamannya namanya Uwes Alkor kalau kamu ketemu dia salamku untuknya dan kamu harus minta doa supaya kusmul khotimah terus dari Umar fakeh fabi pulau ngertosi sepundi di penyakit baros wala hasil ada bekas penyakit baros tinggal sana sakohin dia punya ibu sendiri hidup di kampung ditinggalkan umar tiap penatamu dibelodori paham yang mirip mirip orang kutil maksudnya orang mau dihadir maksudnya ini saya mengerti wala akhir suatu saat itu rombongan West Alkorni dari Alkorni itu Syedina Umar ketika ketemu sesuai sifat itu Syedina Umar nangis West Alkorni buatan purun yang memerintahkan ini Rasul wah purun nangis terus ditunggu lalu yang antik apa Syedina Umar tanya saya ingin waktu supaya kamu mau ketemu saya tidak ya Umar ini harus pertemuan terakhir ini harus pertemuan apa terakhir wala hasil semenjak itu tidak ketemu lagi sama Umar artinya apa dan itu saya yakin sama tidak usah anak pulau kedurun anak makam pulau dan Sigo sama Sirawani artinya begini ketika orang dengan islatil islam ini catat betul misalnya orang jadi kaya gede kaya memon kaya gudur kaya 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 khabib khabib luthi orang-orang yang punya pengaruh dihamid pasur umar artinya apa mereka aku yakin mereka orang-orang soleh yang bisa nikmati keberhadiran Allah subhanahu tapi umar tetap membaca mereka bagaimanapun ada fasilitas umar sebagai khalifah punya pengaruh punya uang punya otoritas bagaimana dengan fakta bahwa islam juga mengajarkan orang hanya nyaman hanya satu dengan Allah dengan kebenaran tapi dengan percontohan orang-orang kayak us al-korni maka islam utuh ada penjaga syariat kayak si dinaumar habib rudfi khamid pasurwan orang-orang jadi sentral teori sosial jadi mersusuh tapi ada orang-orang yang menunjukkan bahwa dia bisa bahagianya dengan kebenaran paham akhirnya umat kan enak lho terus aku merasa tenang aku nganti saya tahu imam medjid padahal imam dosungkan aku aku tidak aku saya tunjukkan kepada umat bahwa ajaran islam yang sebenarnya yang bisa membahagiakan adalah penang penginan titik dan kewajiban dasar dalam islam mongkong rumah anak soal pengaruh saya ngomong ini jujur saya punya pengaruh kalau ngasih ngasih saya banyak tapi saya tahu betul yang kewajiban pada saya yang hatiki hanyalah saya pada anak saya awal adin soleh tahu yang katis baka santri paham ya artinya apa kalau santri-santri punya cita-cita kayak kiainya ngasih itu kan terbayang kiai yang mulia kiai yang dapat suanan banyak kiai itu bahaya mula ada di mana mutong perempal peremp aku ngalih orang kiai kiai untuk kiai itu kan gampang orang nikmat sholat nikmat badan nikmat kebenaran kiai kiai bang malah dia gentong nyarap enak yang kiai 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 menjadi percontohan bahwa untuk menjadi hamba yang baik, tidak perlu semegah umar, tidak harus semahal umar saya tidak perlu meniru ya, masalah ini seram mulia loh, artinya ya sudah tidak, tidak perlu meniru ini hanya pelajaran saja tapi kalau saya tidak meniru artinya tidak meniru, biar hidup saya itu murah tanyakan istri saya saya sering saya tidak mati, saya tidak mati jadi saya mener今ikah kaki ukuran kita tidak mati kita berpengar dan tidak kita selatkan j guardian kita roh companies yang AMS aku lanjutkan bukan teman kita berpengar saya sudah urusan dengan saya yang penting membentukan saya ingin anak mereka dengan demikian kita biasa jadi mereka yang mudah aku mudah bahagia karena could Heh penuh anak sudah coba kalau saya menersihkan bahagia tentang umat yang banyak tentang loyalnya penghältnis mereka peng capturing ini orang ganti partai tokoh lio lorah hati, paham ya? lorah hati, bener lorah pengek begitu juga era Abu Yazid Al-Bustami, dia juga punya teman wali yang tukang anjani preman-preman nanti kalau ceritakan aja nanti jadi Abu Yazid Al-Bustami sangking enul yakin anak bus warga, takok pengiraan bus di kalau saya di surga temannya siapa? jadi orang takok menebut orang, tapi kalau saya di surga itu temannya siapa? kalau dia yakin kelasnya itu tidak ada yang berdini, jadi dia ini dua kelas yang ada yang berdini sampai pengiraan wala hasil dijawab siah, misalnya ya rujan, misalnya rujan itu atau anjek kak, kayak piring Jepang sepokir atau ketunan ya semereman tidak-tidak nyerahinnya sepereman, wala hasil barang dipetukin pas di warung mau minum-minum ya dia ini buat minum kayak gombe banyu biasa, banyu putih kancangnya udah minum akhirnya Abu Yazid balik kanan jangan-jangan ngipi saya salah masuk kancangku di suarga ke orang ngonigus pas api balik kanan nanti ya Pak Yazid, ya betul saya teman kamu di surga akhirnya tak apa ya? saya umpuh itu wali kelas atas kok kelas 6 aku ngantani orang minum-minum itu dalam proses bakwai mereka itu separuh, saya tak toba yang separuh tugasnya dengan meriang Abu Yazid meriang wali resmi kalau nubatnya orang lain jadi gampang ini umatnya gusmik terus mimpin jadi muzah paham ya? Abu Yazid harus ngetahkan wali ini iya umatnya tuntuk raiku kalau orang tobat itu juga Abu Yazid gelalang hei umatku itu seorang wali Abu Yazid lihatlah wajahnya langsung tobat karena alamatnya kiai itu tahu nubatnya orang ada kiai orang tahu nubatnya orang orang nubatnya orang yang tobat karena wajahnya tak suaranya orang nubatnya kiai paham ya? orang nubatnya iya tugasnya kiai nubatnya orang nubatnya orang nubat malah kepelayan itu nubatnya contoh lagi bahwa orang sholah itu harus berkecimpung mimpin itu cerita terbesar adalah Nabi Musa dan Nabi Khidir Nabi Musa itu dengan segala reputasi revolusi ngalahkan Fir'an menyelamatkan Bani Israel dari cengkelaman Fir'an tapi ketika Nabi Musa merasa orang terbaik saat dia khutbah ditanya siapa orang terbaik ya Musa saya sama Allah diingatkan sama Nabi Khidir itu hanya orang sendiri di tengah laut artinya apa? untuk orang menjadi sholah harus punya pengaruh Nabi Khidir itu dewean tapi seiki uang kejangkitan penyakit dia sukses yang pengaruhi wakakak jamaahak nak wiridhan naga istri gosang pulau ini gua gak ditergir ngalim buatan pulau mulangnya sangking ngasih mulang rakulau itu malah keliru tapi saya tetap menjaga energi ala US Alkor hingga detik ini saya jaga biar saya mudah ikhlas Islam itu gampang dengan kita tidak mentarjetkan pengaruh maka mudah syukur pulau ini rasanya tenang penggulau agar temeriki kayak ubal ngebes gigasai uang kayak uang-uang kadang dipisah itu yang rasa-rasanya enak tenang artinya dia nyaman kadang dipisah uang kadang macam-macam rasa-rasanya saya pulau ini pasar biasa dipisah wong biasa dipisah wong terima kasih